Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada suara.tv Itu keputusan UMNO, MIC, MCA, tak ikut jejak zahid. Bagi kata dua, buka parlimen. Komponen lain dalam barisan nasional tidak mahu memberikan sebarang tempo kepada kerajaan berhubung ulang ke UMNO memanggil sidang parlimen secepat mungkin di sebalik kontraversi mengenai tafsiran ke atas titah yang dipertuan agung. Presiden MIC, Tan Sri SA Vigani Suara berkata, partinya menyerahkan kepada kerajaan untuk memanggil sidang parlimen berdasarkan situasi munasabah. Baginda mengatakan kerajaan perlu memanggil parlimen secepat mungkin berdasarkan kepada situasi yang munasabah. Maka, terpulang kepada kerajaan untuk memutuskan dalam masa terdekat, katanya memetik FMT. Presiden UMNO, Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi hari ini, mendesak kerajaan memanggil sidang parlimen dalam tempo 14 hari dengan berkata, pemerintah tidak perlu berdolak-dalik lagi dengan istilah secepat mungkin dan segera. Setiausaha agung MCA, Chong Sinwu, berkata, keputusan memanggil sidang parlimen harus berlandaskan undang-undang. Proses pemanggilan persidangan parlimen perlu notis 28 hari kepada semua ahli parlimen untuk menghantar soalan dan seterusnya kementerian berkaitan menyediakan jawaban. Selain sesi soal jawab dan minister question time, semasa berlangsungnya sesi parlimen, katanya memetik portal itu. Kedua-dua parti itu menegaskan pendirian mereka menjunjung tita agung. Sebelum ini, Sultan Abdullah Shah bertita sidang parlimen perlu diadakan secepat mungkin bagi menangani COVID-19 dan menyelamatkan ekonomi negara selepas meneliti pandangan pemimpin parti politik dan taklimat pakar yang dipanggil menghadap minggu lepas. Menyusul desakan demi desakan terhadap kerajaan daripada pemimpin individu, UMNO secara rasmi memberi tempoh 14 hari kepada pemerintah untuk menyusuli titah agung itu dan menambah majelis kerja tertingginya akan diadakan bagi memuktamadkan tindakan lanjut. Viganis Suara melihat langkah UMNO itu sebagai keputusan tersendiri parti itu. Itu keputusan UMNO, bukan BN. Jadi terpulang kepada UMNO. Kita MIC tidak beri tempoh katanya. Cong pula berkata darurat dijangka berakhir pada 1 Ogos dan parlimen boleh dipanggil bersidang mengikut undang-undang sedia ada. Semua proses harus berlandeskan undang-undang katanya. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax